Wah, indah sekali taman ini, yang dikelilingi oleh rumputan hijau berbalut dengan bunga-bunga beragam jenis. Tempat ini bernama Taman SMK Negeri 1, Boyolangu. Taman ini cukup membuat pikiran menjadi jernih dan mata segar. Dalam taman ini, kamu dapat menikmati indahnya pemandangan taman, mulai dari bunga, pohon yang rindang, hingga kolam air mancur beserta ikan hias juga ada di sini. Ada pun gazebo di sekeliling taman yang membuat taman ini menjadi harmonis sebagai tempat nampang peserta didik sekolah waktu istirahat untuk refreshing sejenak sehabis melakukan kegiatan pembelajaran. Benar-benar enggak nyangka ya, ternyata di halaman SMK Negeri 1, Boyolangu, ada taman yang seindah ini. Cocok deh buat kamu untuk refreshing sejenak setelah kegiatan pembelajaran. Taman SMK Negeri 1, Boyolangu ini dijuluki Taman SM Kita. Taman SMK Kita awal mula berdiri pada tahun 2010. Pada waktu itu, SMK Negeri 1, Boyolangu mengikuti lomba adibyata tingkat nasional. Mencoba membuat kembali taman sekolah yang dulunya gersang menjadi tampak hijau lagi. Eh iya, kamu tahu enggak sih manfaat taman? Manfaat taman secara fungsi ekologi, tumbuhan dan tanaman hijau yang ada di taman dapat menyerap karbon dioksida atau CO2, menambah oksigen, menurunkan suhu dengan ketodohan dan kesejukan taman, menjadi area rasa luar air, serta meredam kebisingan. Jadi, cocok deh buat peserta didik untuk menghidup udara segar. Yang kedua, menjadi ruang tempat warga sekolah dapat bersilaturahmi dan berkreasi. Nah, ini cocok buat kamu yang hobi selfie dan berfoto bersama dengan teman-teman sekelas kamu. Itulah salah satu manfaat dari Taman Sekolah. Nah, bagi saya yang paling berkesan adalah gasebo. Dengan adanya gasebo, kita diberi tempat untuk bersantai dan menikmati udara serta keindahan taman dengan nyaman. Selain itu, asik juga digunakan foto bersama teman-teman kita lho.